Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Amin di Pati, Jawa Tengah. Mas Amin menceritakan tentang pengalamannya yang pernah dia alami dan kejadiannya itu sekitar tahun 90-an, dimana waktu itu Mas Amin masih kecil. Mohon maaf, tak arah lah, tahun 80-an. Dimana Mas Amin masih kecil, usia sekitar SD kelas 3 atau kelas 4. Pada suatu malam, enggak biasanya, Mas Amin itu termasuk orang yang jarang melihat malam, jarang melihat keluar saat malam hari. Karena apa? Ya, anak-anak itu dilarang keluar. Kalau udah malam, udah lepas mahrib kayak gitu, itu udah dilarang lah. Paling mereka kemusola, nanti misal udah selesai sholat mahrib, mereka pun pulang. Habis itu udah, udah ada acara main-main. Dan Mas Amin itu udah, ya, menganggap hal itu sebagai keseharianya. Dan enggak ada masalah sama sekali. Karena anak-anak yang lain itu juga enggak pada keluar. Kecuali, kalau misal momen-momen tertentu, misalkan lagi bulan purnama, kayak gitu bulan itu kondisinya terang, banyak suara-suara dari warga pada keluar rumah, baru disitulah Mas Amin dan keluarganya itu pun ikut keluar rumah sana. Dan ya kayak gitu, biasanya ngumpul di suatu tempat di sana, di mana anak-anak itu pada main di situ. Bapak-bapaknya, ibunya, kayak gitu tuh pada nemenin. Kalau enggak ya mereka tuh duduk-duduk di teras rumah atau di pinggir jalan di sana, ngobrol-ngobrol dengan orang tua yang lainnya. Pada saat itu, memang kondisi lagi enggak bulan purnama. Dalam artian memang, ya, enggak ada keramean di luar gitu. Mungkin ada satu-dua orang yang, apa namanya, keluar rumah. Tapi Mas Amin, ya, karena anak sekecil itu belum tahu lah. Yang ditahuin Mas Amin, di luar itu sepi banget. Udah, anggapannya itu seperti itu. Karena apa? Buat ngelongok begini aja, itu rasa-rasanya itu udah serem. Listrik udah masuk ke daerahnya Mas Amin pada saat itu, meskipun belum rata. Nah, jadi termasuk di Mas Amin itu udah ada listriknya. Mas Amin buka pintu begini aja, ngelongok gitu, atau kalau enggak misal Bapaknya habis pulang ada acara selamatan, acara kendurian gitu kan, pulang, pintu kan dikancing gitu. Terus ketok-ketok Bapaknya, Assalamualaikum, itu Bapak pulang, nanti Mas Amin yang bukain, itu dilongok begini, itu, wih, gelap di sana. Itu bener-bener, ya, serem lah menurut Mas Amin. Nah, pada saat itu, sore harinya, Mas Amin itu mendengar, obrolan Bapak sama ibunya. Bu, kita main yuk ke sana, ngunjungin, Mbah, Mah gitu, namanya Mbah Limah, cuman biasa dipanggil sama, Bapak itu ya, kayak panggilannya itu, Mbah Mah gitu. Eh, sorry, Bapaknya itu manggilnya Wak Mah, si Mas Amin yang manggilnya itu Mbah gitu. Yuk, kita ke sana yuk sesekali ke Wak Mah, soalnya, udah lama gak ke sana, dan, denger-dengar Wak Mah itu lagi sakit, kata si Bapaknya Mas Amin. Ya, ibunya, yaudah Pak, kalau kayak gitu, kapan mau ke sana? Malam ini yuk bu, kata si Bapak ya. Dan Bapak itu kebetulan, memang udah, sore hari itu udah bawa sesuatu, ternyata, ibunya juga gak tau, Mas Amin juga gak tau, udah kayak bawa semacam oleh-oleh lah, kayak gitu ya. Isinya apa? Mas Amin sendiri juga gak tau. Cuman, ibunya juga sempat nanya, lupa, kalau malam ini, ibu kan belum belanja, ibu tuh belum menyiapin apa-apa, udah bu, tenang aja, Bapak itu udah ada kok, gitu, kata si Bapaknya. Oh ya sudah, kalau kayak gitu, yaudah malam ini Pak, iya malam ini, udah deal gitu, Mas Amin cuman ngedengerin, loh Bapak sama ibu itu mau pergi, Mas Amin itu belum punya adik waktu itu, masih sendirian, satu-satunya anak di situ ya. Nah itu ada obrolan seperti itu, mendengar, ya Mas Amin, Bapak sama ibu mau pergi, terus nanti aku gimana gitu ya, nanti aku gimana gitu. Mas Amin pun nanya, Bu, Pak, nanti malam mau pergi ya, iya Amin mau pergi, aku ikut Pak, udahlah kamu nggak usah ikut, kamu ditinggal di rumah aja, nggak mau Pak, nggak mau Pak, iya, iya kamu ikut kayak diledekin sama Bapaknya, nggak Pak, akhirnya apa, yaudah nanti malam kamu ikut, masa kamu ditinggal di sini sendirian, iya Pak aku ikut, aku ikut, nah udah, Mas Amin sendiri itu, sebenarnya tahu, Wak Mah itu siapa, beberapa kali diajak main ke tempatnya Wak Mah, lokasinya itu lumayan cukup jauh lah, untuk orang dulu gitu ya, belum terbiasa dengan kendaraan bermotor, terus kondisinya itu masih gelap, masih banyak kebun-kebun seperti itu, kayak gitu, itu relatif cukup jauh, menurut Mas Amin juga itu kayak gitu, itu padahal kalau sekarang gitu ya, kalau sekarang itu termasuk deket, cuma zaman dulu, itu lumayan cukup jauh, dan kayaknya nggak mungkin, kalau misal jalan kaki, soalnya sebelum-sebelumnya, saat main kesana, ke Wak Mah, saat Mas Amin, sorry, saat main kesananya itu sore hari, atau siang hari, itu selalu pakai beca, yaudah, Mas Amin pun membayang-bayangkan gitu ya, kalau malam itu gimana rasanya, singkat cerita, malam hari pun tiba, dan sekitar jam 7 malam, datang seorang tukang beca, itu namanya Pak Man, biasa dipanggil, wah Pak Man gitu ya, main gitu, dipanggil sih Mas Aminnya, main, Bapak sama Ibu mana, ada Pak Man, ada Pak Man gitu, sebentar-sebentar, Pak Bu itu dicariin, beca-nya udah ini, udah nungguin katanya, iya-iya sebentar-sebentar, udah Mas Amin tuh seneng banget, ih aku mau keluar malam gitu ya, Mas Amin pun bingung disana, si Pak Man nggak takut apa ya, bawa beca sendirian, kayak gitu, di belakangnya itu kan gelap, lampu jalan buru-buru ada ya gitu, itu belum dipasang pada waktu itu, jadi yang ada itu cuman gelap, kebetulan di depan rumahnya Mas Amin sendiri itu juga masih kosong, belum ada rumah, ada rumah itu di kanan-kirinya, disana itu masih kebun, kayak gitu, jadi gelap banget, Mas Amin, ibunya, bapaknya akhirnya siap, naiklah beca-nya si Pak Man tadi, udah naik, bapak ibunya, Mas Amin itu di tengah, bapaknya sebelah kanan, ibunya sebelah kiri, Mas Amin di tengah-tengah, nyempil gitu ya, disitu, itu udah kayak, oh kayak, gimana ya, kata Mas Amin itu bener-bener, dia waktu itu, kan, ya memang keluar, tapi kan dalam kondisi itu rame, ini untuk pertama kalinya Mas Amin keluar, padahal itu kampungnya sendiri, cuman bedanya itu, keluarnya itu malam, sepi banget, Mas Amin ditaruh di depan disana, rasanya itu ya agak sedikit deg-degan juga, Pak ini gak apa-apa nanya, kata si Mas Amin yang nanya, lu gak apa-apa kenapa, kok sepi banget kayak gini, ya namanya malam sepi, kata bapaknya, Pak Man nimbrung gitu, Min kamu kenapa ikut, kata si Pak Man biasa lah, udah akrab, bapak sama ibunya, sama Pak Man itu udah akrab, karena tetangga juga, dan beberapa kali pakai jasanya, itu kayak gitu Min, kamu kenapa ikut katanya, ya aku ikut lah Pak Man, kalau aku gak ikut, enggak kamu ditinggal di rumah aja gitu, berani enggak ditinggal di rumah, ya enggak lah Pak Man, aku takut di rumah sendirian, tapi di luar itu lebih menyeramkan loh, kata Pak Man ya begitu, Mas Amin kan, ya namanya anak kecil gitu, dia kebawa gitu, akhirnya kok duduknya pun, makin jelesep gitu, makin masuk di antara, ibu sama bapaknya, dan kesel sama Pak Man, Pak Man jangan kok gitu dong, aku tuh takut, aku gede Pak Man gitu, ya udah gak usah takut, kan ada bapak, ada ibu, ada Pak Man juga katanya, iya sih, akhirnya kayak gitu kan, mereka pun jalan, nah ini sih, bapak sama ibunya itu, belum ngasih tau Pak Man, tujuannya itu mau kemana, jadi baru bilang, tadi sore, Pak Man nanti, malam anterin kami ya, katanya, baru bilang begitu, oh ya siap, cuma begitu doang, gak tau tujuannya kemana, itu Pak Man pun ngomong, akhirnya nanya, ini mas mbak, ini mau kemana katanya, oh mau ke rumahnya itu, mau ke rumahnya Wak Mah, kata si bapaknya Mas Amin tadi, oh ke rumahnya Wak Mah, ya ya ya, udah gitu doang ya, Pak Man nya gencot lagi, diem aja si Pak Man, Pak Man pun akhirnya, beberapa menit gitu terdiam, sama-sama semuanya terdiam, Mas Amin juga melihat kanan, kiri kanan kiri, ini rumahnya temanku, rumahnya tutupan, begitu rumahnya gelap banget, di samping kebunnya itu, serem banget gitu ya, pasti ada setannya, itu bayangannya Mas Amin kayak gitu, tiba-tiba Pak Man itu, membuka obrolan, mas, anu, Wak Mah itu, denger-denger, lagi sakit ya, kata si Pak Man tadi, iya Pak Man, ibunya, eh sorry, bapaknya Mas Amin yang jawab, iya Pak Man, saya juga, baru denger, kata si bapaknya Mas Amin, saya juga baru denger, katanya Wak Mah itu lagi sakit, sakitnya sakit apa ya Pak Man, sampai an tahu enggak gitu, oh sakitnya, saya juga enggak tahu, cuman, denger-denger, ya begitu katanya, begitu gimana Pak Man, ya saya juga susah, jelasinnya, kata si Pak Man gitu lagi, lah gimana Pak Man, ya gitu, sampai an kayaknya lebih tahu deh gitu, iya saya tuh beberapa kali, kesana, ke daerah situ, memang denger Wak Mah itu, katanya lagi sakit, dan, saya itu enggak tahu, beberapa hari yang lalu, itu melihat Wak Mah, lagi duduk posisinya, di depan rumah, di terasnya disitu, emang udah sepul, Wak Mah itu udah, usianya mungkin, kisaran sekitar 70 tahunan, dia itu duduk aja di depan, apa namanya, di depan teras rumahnya, disana sendirian, pada waktu itu, tak sapa, Wak Mah gitu kan, kata Pak Man, Wak Mah gitu, itu diem aja, itu malah cuman ngeliatin saya gitu, yaudah saya pun cuman lewat, begitu aja kata si Pak Man, tapi, denger-denger sih, ini cuman saya itu, denger-denger kata Pak Man, Mas Amin, ya, jadi konsentrasi, ke ceritanya Pak Man, denger-denger, Wak Mah itu, katanya, belakangan sering, didatengin sama sosok yang, ya, ngakunya, almarhum suaminya, kata si Pak Man, oh, begitu ya, kok bisa ya Pak Man ya, padahal kan udah meninggal ya Pak Man, iya ya, udah meninggal, orang meninggal, sakit aja susah bangun ya Mas ya, apalagi ini udah meninggal, kok mau dateng-dateng lagi, ke rumah gitu kan, mau ngapain juga, iya sih, nah disitu, Mas Amin itu iseng cerita, Pak Man, pernah lihat setan gak, nanya-nya begitu kenceng lagi, Pak Man itu, ketawa gitu kan, ya ketawa biasa lah, kamu ini pertanyaannya itu, ya, macem-macem aja, kamu mau nanya apa, setan yang mana, kata si Pak Man, ya, pokoknya setan, Pak Man kan suka jalan malam-malam begini, ini apa enggak takut Pak Man, ya sebenarnya, Pak Man takut, tapi mau gimana lagi, kalau enggak jalan malam, nanti enggak narik, kalau enggak narik, nanti enggak punya uang, kalau enggak punya uang, nanti bekti makan apa, bekti itu anaknya Pak Man, yang kebetulan, sama, itu juga kenal sama Mas Amin, gitu, meskipun enggak teman akrab ya, tapi tahu nanti, bekti jajannya pakai apa, sekolahnya bayarnya pakai apa, oh gitu ya Pak Man ya, jadi, emang harus, tapi pernah ketemu Masa Tanda Pak Man, ya, pernah lah, kata si Pak Man, cerita Pak Man, gitu, kata si, ini Mas Amin ya, ibunya Mas Amin, kamu itu nanti takut loh, kalau dengar ceritanya Pak Man, ah, enggak, enggak, kan ada bapak sama ibu, pikirannya Mas Amin disitu, kondisi, malam itu tuh udah syahdu, udah lumayan, udah sangat horror, jalanan gelap, jarak pandang ke depan, mungkin hanya 2-3 meter, itu pun, karena ada lampu lenterak, di bawah becak, jadi kelihatan jalannya, keatasnya, kalau lewatin kebun, ya cuman gelap-gelap-gelap, begitu doang, ini suasananya udah seperti ini, Mas Amin, enggak tahu, mungkin ya, kayaknya kurang, kurang serak gitu ya, mintalah Pak Man buat cerita, Pak Man pun akhirnya cerita, jadi gini Min, kata si Pak Man, aku itu dulu pernah, kapan ya, udah lupa, kata si Pak Man, ini lewat di jalanan, ini lho Min, beneran Min, itu lagi lewat sendirian, habis nganterin penumpang, aku itu mau pulang, kata Pak Man, aku itu mau pulang malam, jam 9 atau jam 10, tiba-tiba, ada yang tidur, di tengah jalan Min, apa Pak Man yang tidur, tidak tahu, kelihatan dari jauh, itu kan gelap tuh, kamu lihat ke depan sana, kan itu kan gelap, iya gelap banget Pak Man, enggak kelihatan kan, di sana di depan, iya enggak kelihatan, nah itu di depan, ada yang tiduran, ada yang gelelengan, kata si Pak Man, melanggerang, melintang, di tengah jalan, tahu enggak, Min, apa Pak Man, warnanya itu putih, panjang putih, di situ Mas Amin itu, udah enggak berani, melihat ke arah depan lagi, langsung balik badan begini, cuma nengok, ke samping, enggak berani, melihat ke depan sana, terus sama bapaknya, iya kamu, jangan kayak gini nanti, lehermu sakit, ya Pak, tapi ngedengerinya itu, sambil nutup muka, karena takut, udah kebayang duluan, di tengah jalan, ada yang tiduran melintang, terus apa Pak Man, ditanya lagi malah sama Mas Amin, nah, si itu, si putih-putih itu, kata si Pak Man, giliran, aku udah deket ke sana, ya jaraknya berapa meter lah, situ ke depan, itu udah deket, langsung tak remin, becak ini, ya emang kenapa Pak Man, itunya bangun, yang tidur itu bangun, begini, medeg-deg kata si Pak Man, deng gitu ya, apa Pak Man, itu pocong, min katanya, itu pocong, kata si Pak Man, Mas Amin itu langsung, ya, anak kecil gitu, namanya anak kecil, mungkin reaksinya berlebihan, atau apa, dia itu ketakutan, yang bikin Mas Amin, ketakutan lagi, itu apa, dia saat, Pak Man selesai menceritakan itu, Mas Amin juga lagi terbawa, membayangkan itu tadi, dia itu nengok ke arah kiri, itu ada, pocong, yang lagi berdiri, di sisi jalan di sana, Mas Amin itu, ngelihat, kata, kata dia gitu ya, seingat dia, sampai sekarang, itu aku ngelihat, bentuknya itu jelas ya, bentuk kayak pocong begitu, itu berdiri di sebelah kiri, jaraknya mungkin sekitaran 2 meter, sisi jalan, agak masuk sedikit di situ, itu berdiri, diem aja di sana, saat itu, semuanya itu pada terdiam, Pak Man, ibunya, bapaknya, termasuk Mas Amin itu, pada terdiam gitu kan, nah, semuanya bener-bener itu tadi, gak bersuara sedikit pun, Pak Man itulah, agak mempercepat becaknya, bunyi genjotanya, kerakot-kerakot-kerakot-kerakot-kerakot, santenya gitu, itu kedengeran sama Mas Amin, ini kayaknya kok agak digas atau apa, nah, jalan ke sana, dapetlah mungkin, ya ndak tahu berapa meter, lumayan, Mas Amin pun, nanya, aku tadi ngelihat sesuatu, kata si Mas Amin, Pak Man, Pak, Bu, gitu lah, dipanggilin semuanya, aku ngelihat sesuatu, sudah, jangan, diam dulu, diam dulu, kata bapaknya, sudah, nanti aja ceritanya, kata bapaknya si Mas Amin, Mas Amin pun diem, dan dia tuh makin takut, gitu, udah lumayan cukup lama, belum sampai juga di rumahnya Wak Mah, itu baru setengah perjalanan lah, nah, disitu, Mas Amin itu ngomong lagi, Bapak sama ibunya itu udah, diam, Pak Man juga sama-sama terdiam, itu Mas Amin ngomong lagi, Pak, Bu, aku tadi ngelihat, jangan diceritain, jangan diceritain, kata ibunya, begitu, udah, diam aja dulu, diam aja dulu, kenapa, gitu, aku pengen cerita, aku pengen cerita, bapak sama ibu lihat juga, langsung dibekep mulutnya sama ibunya, kamu diem dulu, itu masih ada di belakang ngikutin, kata si ibunya, begitu dibisikin kayak gitu, ya Mas Aminnya takut, bener-bener takut ya, mana Bu, mana Bu, mana Bu, udah gak berani, akhirnya apa, miringin badan, itu ngumpetin mukanya ke pangkuan ibunya disitu, dielus-elus terus sama ibunya, Pak Man juga sepertinya mempercepat, dan gak ada obrolan sama sekali, tiga orang dewasa itu, sama-sama terdiam, bapaknya Mas Amin itu cuman, cuman kayak gitu-gitu doang, cuman ngedehem-dehem kayak gitulah, jalan terus kesana, mungkin kurang lebih, sekitar tiga perempat perjalanan, disitu bapaknya Mas Amin baru ngebuka, Pak Man, sampaian ngelihat, enggak tadi, tapi ngajak ngomongnya tuh Pak Man, iya Mas, aku ngelihat Mas, itu dari jauh juga, sebenarnya tadi udah engeh, kok ada yang berdiri disitu, ya kok ada berdiri yang di pinggir jalan, itu-itu tuh apa, gitu, disitu Mas Amin kan langsung, Pak aku juga lihat, gitu, disitulah Mas Amin ditanya, Min kamu lihat apa, kata si ini, eh Pak Man masih ngikut, enggak bapaknya Mas Amin nanya, udah enggak Mas, udah enggak, udah berhenti, tadi di jembatan sana, kata si Pak Man, Mas Aminnya ditanya, Min kamu cerita apa, Pak aku ngelihat Pak, kayak pocong, kata si Mas Amin, lah kamu lihat juga Min, Pak Man nya begitu, kamu lihat juga Min, iya aku lihat, itu yang di pinggir jalan kan, iya, itulah bapaknya, Mas Amin akhirnya ngomong, itulah kenapa kamu, tadi dilarang, jangan cerita dulu Min, kamu tahu enggak, itu tadi ngikutin pocongnya, Pak ngikutin kemana Pak, ya ngikutin di belakangnya, Pak Man katanya begitu, udah, disitu Mas Amin pun, diam gitu ya, bener-bener diam, aku diam-diam aja, sampailah di rumahnya si, Wak Mah tadi, begitu sampai disana, turun ketok-ketok, dibuka sama anaknya, eh loh, Mas Mbak gitu, malam-malam begini gitu, ada apa, oh enggak, mohon maaf, kami kesini tuh, memang ya, sempatnya malam hari, mau nengokin, Wak Mah gimana kabarnya, oh, emak, ya begitulah katanya, akhirnya apa, mereka pun masuk, termasuk Mas Amin, eh Amin gitu, kamu udah gede, kata si Mbak-Mbak tadi, yang ada disitu, Pak Man nungguin di luar sana, mereka masuk ke dalam, ya ketemu sama Wak Mah, Wak Mah itu, posisinya lagi, duduk begini ya, tapi pandangannya itu kosong, bener-bener, seorang nenek yang udah sepuh, dia itu, ya hanya, hanya terdiem aja, duduk di kursi, itu pun belum ada listrik ya, masih, pakai lampu-lampu minyak, penerangan pun terbatas, tapi di matanya Mas Amin, itu, lumayan cukup terang, kayak gitu, si, apa, si Mas Amin pun hanya terdiem di sana, oh ini, Mbak Mah ya udah, udah tua juga begini, Mas Amin pun sibuk dengan, bayangan-bayangan tadi, seperti itu, sampai akhirnya, Mas Amin, karena ini lagi ngobrol-ngobrol, masalah Wak Mah tadi, Bapak sama ibunya, Mas Amin pun celonong ke depan, saat celonong ke depan, ternyata, ada Pak Man, itu lagi jongkok, di ruang tamu, jadi, rumahnya Wak Mah itu, mohon maaf, tadi gak dijelaskan, itu rumah yang, masih sangat sederhana, semi-permanen, bataknya itu hanya setengah, keatasnya itu, anyaman bambu, ruangannya pun sangat sederhana, ruangan tamu, kanan-kiri, ada kamar, sebelah kanan, satu, dua, gak tau berapa jumlahnya, sebelah kirinya itu, kayak nyambung, kayak jadi ruang tengah, dari ruang tamu, begitu ya, itu kesana sampai ke belakang, belakangnya seperti apa, Mas Amin juga gak tau, nah, si Pak Man, itu jongkok, ya lagi jongkok, di dalam, ruang tamu disitu, dan di posisi, pinggir pintu, ngeliatin kan, Pak Man gitu, dipanggil sama si Mas Amin, eh, Min, Min, ya ya kata si Pak Man, ya Min, kenapa Min, Pak Man lagi ngapain disitu, gak apa-apa, lagi disini aja, lagi disini aja, sini kamu, sini, 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 kata Pak Man gitu ya, temenin, temenin Pak Man, akhirnya disitu jongkok, si Mas Aminnya duduk gitu ya, lantainya itu masih lantai plaster, plaster itu pakai semen, belum pakai keramik, atau ubin gitu, cuma pakai semenan gitu doa, Mas Amin duduk di bawah, disana, Pak Man kok nunggunya disini, gitu, di luar takut ya gitu, iya Min, di luar takut Min, kenapa Pak Man, itu, pocongnya ngikutin sampai sini, begitu ngomong kayak gitu Pak Man, Mas Amin kan jadi takut lagi, lho Pak Man nanti pulangnya gimana, ya itu dia, Pak Man juga bingung, Pak Man itu takut, mau apa namanya, mau di luar juga takut, lho kenapa Pak Man, pocongnya, coba deh kamu sini deh, kata Pak Man, sini deh kamu sini, akhirnya kesini, ngelongok di pintu ya, begitu ngelongok di pintu, itu beneran, gak tau Mas Amin itu, berhalusinasi atau apa, tapi, dia itu seolah-olah melihat, ini becaknya Pak Man kan, udah ngadepnya kesana, dari rumah itu, posisinya kan di belakang, ngeliatnya dari belakang, disana itu ada, satu sosok, pocong, yang lagi naik, becaknya Pak Man, lagi duduk disitu, duduk di atas becaknya, Mas Amin kan, Pak Man, itu pocongnya disitu Pak Man, iya, iya pocongnya disitu, udah disini, sini masuk, sini masuk, udah temenin Pak Man disini, Pak Man nanti pulangnya gimana, nanti pulang, udah gak apa-apa, bentar lagi juga, paling bosan, paling pergi, kata si Pak Man, oh ya udah, berarti udah boleh diomong-omongin ya Pak Man, iya makanya jangan diomong-omongin, ini kamu lagi ngomongin, kata si, Mas Amin pun barunya, oh iya Pak, udah aku gak mau, aku gak mau, Pak Man, bukti, itu Pak Man, kalau di sekolah itu nakal gitu, jadi, obrolannya itu dialihkan ke masalah anaknya Pak Man, yang namanya si Bekti, Bekti itu, kalau di sekolah itu nakal loh Pak Man gitu, loh nakalnya kenapa, ya begitu lah pokoknya, suka gangguin anak-anak perempuan, itu kemarin aja bikin nangis si ini, si ini, si ini, diceritakan semuanya sama Mas Amin, itu kayak buat mengalihkan ini ya, sampai akhirnya, mereka itu berdua di depan, dikagetkan dengan suara, suara erangan, bukan geraman, tapi erangan, suaranya, Wak Mah, kayak suara orang yang lagi kesakitan, ya gitu, ya pokoknya kayak gitu lah, kayak orang ngeden atau gimana ya, ada suara seperti itu, Mas Amin pun kaget, Pak Man, kenapa ya Pak Man, gak tau kamu disini aja, gak usah kesana, nanti malah gangguin, malah repot, kata siapa, iya Pak Man, aku disini aja, gak lama setelah itu, bapaknya, sorry, ibunya, Mas Amin itu keluar, Amin, anu yuk, katanya, Pak Man, kita pergi yuk, kata si ibunya, luh, mbak pergi kemana, katanya, ini anterin Wak Mah, katanya begitu kan, luh, anterin kemana mbak, anterin ada ke satu orang disitu, aduh lupa namanya siapa, pokoknya ke satu orang disitu, mau diobatin lah, intinya malam itu, nah, kayak gitu ya Pak Man, gak ada pilihan lain gitu, nah, si Mas Aminnya kan bingung, bu, aku dimana, kamu tunggu disini dulu ya nak ya, kamu tunggu disini dulu, nanti biar Wak Mah sama bapakmu, karena memang yang saudaraan, yang deket itu bapaknya Mas Amin, nanti Wak Mah, kamu disini sama ibu gitu, Pak Man, Bapak, sama Wak Mah, itu pergi kesana gitu, oh iya iya bu, akhirnya Mas Amin pun nunggu disitu, Wak Mah itu, aneh, kata si Mas Amin, Wak Mah itu, ngeluarinnya, dari kamar, itu bukan dituntun, jalan kaki, atau, diangkat, digendong gitu, itu enggak, tapi apa, bener-bener diangkat begini, sama bapaknya, Mas Amin, karena apa, badannya itu kaku, kayak bawa kayu, begitu aja diangkat, Mas Amin ngeliatin, Wak Mah kok begitu, sambil terus ngeluarin itu, kayak gitulah, dibawa keluar, akhirnya apa, dinaikin, Mas Amin kan keinget, pocongnya masih ada, enggak di becak, ternyata udah enggak ada, itu di, naikin ke becak tersebut, sama bapaknya Mas Amin, itu pun, posisinya tuh aneh, ngejejer, kayak kayu, kok begitu ya Wak Mah ya, Mas Amin, tapi enggak nanyain ya, mereka pun jalan sama Pak Man, ini sama itu, Wak Mah itu udah enggak ada, Mas Amin sama ibunya, sama anaknya Wak Mah itu, di rumah di situ, denger-denger lah, ada obrolan, ya Mas Amin anak kecil, cuma dengerin doang, pertama diajak ngobrol sih, gimana sekolahnya, dan yang lain-lain gitu, Mas Amin pun menjelaskan, tapi itu hanya sebentar doang, selanjutnya itu, lebih kayak obrolan ibunya, sama anaknya Wak Mah, Mbak, sejak kapan sih ibu, Wak Mah itu sakit, itu sejak kapan, ya ini udah ada tiga minggu gitu, dan sakitnya tuh aneh, selalu ngejejer kayak gitu katanya, kalau malem, itu badannya tuh keras, keras banget kayak gitu Mbak, enggak bisa diapa-apain, terus kalau siang, itu udah kembali normal, cuman ya kayak gitu, ibu cuman duduk, pandangannya kosong, nanti kalau malem itu ngejejer lagi, diem memang diem, tapi sesekali kalau misal, misal lagi rewel, ya sudah, rewel, dan kayak tadilah, ya terima kasih katanya, bapaknya Mas Amin itu udah kesini, udah ngasih referensi ke seseorang, barangkali nanti, Wak Mah bisa sembuh di sana, Mas Amin pun ya, karena udah malem waktu itu, akhirnya kan jadi ngantuk, Mas Amin pun tidur, enggak mendengar apa yang diobrolin ibunya, sama anaknya Wak Mah tersebut, jadi pokoknya dia tidur, udah enggak ingat apa-apa, sampai-sampai, entah udah berapa lama, dia tertidur, dia terbangun, dia masih berada di rumahnya Wak Mah di sana, ada ibunya, ada mbaknya, anaknya itu, sama siapa, bapaknya, Pak Man, Wak Mah itu udah pulang semua, Mas Amin bangun, gara-gara ribut itu, tadi ibunya kan bangun gitu, akhirnya ribut, Mas Amin pun terbangun, disitu, Wak Mah itu udah, udah jalan, tapi ya bongkok gitu, tadi tuh ngejejer begini, dia tuh jalan normal, bongkok, terus, ngeliat ke arah si Amin, ikut sopo katanya, ini Amin anakku, lah, kamu udah gede, kata si Wak Mah gitu, Mas Amin pun cuma nyengir gitu, dia tuh masih setengah sadar gitu, karena baru bangun banget, udah Wak Mah pun masuk ke dalam kamar, disitu pun ada cerita-cerita lagi, yang ngobrol di depan kamarnya Wak Mah, ada anaknya, ibunya, Mas Amin, bapaknya, termasuk Mas Amin, Pak Man itu di ruang tamu, tapi karena nyambung gitu, itu ngobrol masih satu ruangan, ya cerita-cerita, gimana Mas, kata ibunya Mas Amin, iya tadi udah, Alhamdulillah udah dibawa kesana, Wak Mah sekarang sih, mungkin baik-baik aja, sakitnya tuh apa ya, sakitnya begitulah, ada yang nempelin, kata bapaknya ini Mas Amin, ada yang nempelin, nempelin apa Mas, ya kayak gitu, mirip seperti apa yang, tadi kita lihat di jalan, pocong Mas katanya, iya ada, ada itu, kayak kemasukan, makanya itu tadi, dia tuh sekali badannya tuh ngejejer, nggak bisa ditekuk gitu, badannya tuh kaku, kata bapaknya itu kayak gitu, Mas Amin itu, kok makin malem ceritanya makin menarik, Mas Amin yang tadinya, masih ngantuk mendengar cerita itu, jadi langsung seger gitu, ini ada apa, tapi dia lebih memilih diem ya, cuman ngelirik ke arahnya Pak Man, Pak Man pun, cuman begini-begini doang, Mas Amin pun kesana, ke tempatnya Pak Man, bapak ibunya menjelaskan, masalah itu tadi, jadi konon katanya, Wak Mah itu kayak semacam kesambet lah, kalau istilah orang dulu ya, kita jangan pakai istilah orang sekarang, pandangan orang sekarang, atau ini, pandangan orang-orang di tahun segitu, di kampungnya Mas Amin, terhadap suatu masalah tertentu, seperti itu, cara pandangnya tuh ya kayak gitu, itu jadi Wak Mah itu kayak kesambet, ini nggak tahu, nanti tanya aja ke Wak Mah, dia itu pernah ngapain, 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 intinya tuh kayak gitu, jadi ada satu sosok, yang mungkin keganggu sama Wak Mah, akhirnya dia itu ngikutin, terus masuk ke badannya, ya kayak gitu, kalau malem itu kayak jadi pocong, mejejer gitu ya, lempeng badannya kaku, kalau siang sih normal, kayak gitu kata si bapaknya, tapi ini Alhamdulillahnya, si sosok pocong tadi tuh udah, udah dibalikin lagi, dan nggak tahu, ya nanti dilihat besok kayak gimana, tapi buktinya kan Wak Mah ini sekarang udah agak mendingan, iya mas, biasanya ini kayak gini, emak itu, kejer, eh kejer apa namanya, badannya kaku, seperti itu tuh sampai pagi mas, menjelang pagi tuh baru nanti lemes, makanya kayak gitu kasihan, emak itu nggak bisa tidur, kalau malem sepagi juga ya susah tidur, kasihan lah pokoknya, saya juga nggak tega liatnya, dan nggak ngerti harus ngapain gitu, untung sampean tuh kesini, ya Alhamdulillah gitu, maknya si Wak Mah itu udah tertidur waktu itu, Mas Amin sama Pak Man itu ngobrol-ngobrol, Pak Man, tadi disana ngapain gitu, pocongnya ikut lagi, nggak, nggak untungnya nggak ngikutin, tapi apa, naik malah katanya, ngikutin sih enggak kata Pak Man, tapi naik beca gitu, maksudnya gimana Pak Man, itu yang tadi di beca, bukan ya nggak tahu sepokoknya, Pak Man kan bawa Wak Mah, Wak Mah itu kan kerasukan pocong, artinya Pak Man ya bawa pocongnya gitu kan, disitu, oh iya juga ya Pak Man, berarti serem dong Pak Man, oh serem banget kata si Pak Man, tahu nggak waktu di jalan itu, tapi ngobrolnya itu bisik-bisik gitu ya Pak Man, sama Mas Amin itu sendiri, mereka itu ngobrol sendiri, tahu nggak pas di jalan itu, Wak Mah itu baunya nggak enak, katanya begitu, bau apa Pak Man, oh sebabu-baunya kayak gitu, ada bau bangkainya, ada bau amisnya, habis pokoknya baunya nggak enak lah, bu apa kata si Pak Man, oh gitu ya Pak Man ya, bapak takut nggak kata si Mas Amin ya, nggak bapaknya kamu itu hebat, kata si Pak Man, berani loh, itu nggak takut nggak apa, Wak Mah itu terus dipegangin gitu ya, kamu tahu nggak, Pak Man itu yang di belakang, itu yang repot, genjot begini, ya itu tadi baunya bangkai, bau ini, pas tak lihat, Pak Mah itu berubah jadi pocong, ini versinya Pak Man, nggak tahu bener, nggak tahu nggak, bisa jadi Pak Man itu mendramatisasi, mendramatisir ceritanya, karena cerita ke anak kecil, itu apa, jadi pocong, jadi yang dipeluk sama bapakmu, yang dipegangin, itu pocong, dan bapakmu itu nggak takut, hebat kata si Pak Man yang begitu, Mas Amin pun membayangkan, berarti becanya Pak Man kena pocong dong, ya kena katanya, terus gimana, kamu mau tidur di sini, atau nanti mau ikut pulang, ya nggak tahu, aku terserah bapak sama ibu aja, kalau misalnya aku tidur di sini, kan wakma pocong, katanya begitu, nanti berarti aku tidur di rumahnya pocong, aku nggak mau, aku mau pulang, Pak Man ngeledekin, tapi kan becanya Pak Man kena pocong gitu, lah Pak Man aku harus gimana, ya wis terserah bapak ibu mau aja, nggak lama setelah itu, bapak sama ibunya, Mas Amin pun, bersiap untuk pulang, dan ya sudah setelah pamitan, segala macem, meskipun dalam batinnya Mas Amin itu, malam itu masih mencekam gitu, tapi buat orang-orang dewasa ini, kok seolah-olah biasa aja gitu, mereka itu masih ketawa-ketawa, atau apa, pulanglah mereka, Mas Amin saat mau naik, itu lihat-lihat dulu, yang nggak ada bekasnya sama sekali, becanya Pak Man itu normal seperti biasa, Pak Man pun naik, bapak sama ibunya, terus Mas Amin pun naik, kali ini pulangnya itu bener-bener takut, takut setakut-takutnya, kata si Mas Amin, kenapa? karena sepanjang jalan, bapak ibunya Mas Amin itu, sama Pak Man, nggak ngobrol sepatah katapun, yang ada bapaknya Mas Amin, itu nutupin matanya Mas Amin, dibekep pakai ini ya, apa namanya, pakai tangan, tapi ya Mas Amin sesekali masih ngelihat gitu kan, Mas Amin pun nggak mempertanyakan apapun, waktu itu cuma diem aja, tapi, beberapa kali Mas Amin ngelihat di, kadang kan yang namanya jari itu agak sedikit kebuka gitu, dan kelihatan, meskipun ditutup, di situ memang ada, satu sosok pocong, yang terus ngikutin mereka, jalan di sampingnya, dep gitu ya, tahu-tahu ada di sana, nanti udah kelewat, muncul lagi, udah kelewat, muncul lagi, kayak gitu terus lah, kata si Mas Amin, dan hal itu tuh sampai rumah, begitu sampai rumah, Mas Amin udah matanya dibuka, turun dari becak, Min, jangan ngelihat ke belakang, kata bapak, sana langsung masuk, sana langsung, ikutin ibu, sana langsung masuk, akhirnya mereka pun masuk ke sana, Mas Amin itu nggak boleh ngelihat ke belakang, namanya anak kecil, ya pasti kayak gitu ya, penasaran, begitu udah masuk pintu, pintu mau ditutup, itu Mas Amin itu ya, nengok, ngelihat ke arah luar sana, di situ ada bapaknya Pak Man, di tengah-tengahnya itu ada satu sosok pocong, tapi di belakang situ, itu kayak nungguin, bapaknya itu bertransaksi sama Pak Man, bayar-bayar segala macem, kedengeran, Pak Man nggak apa-apa Pak Man, tenang aja katanya, saya udah biasa dengan hal ini, ya makasih ya Pak Man ya, ya sama-sama Mas, minta tolong ya Pak Man ya, itu sekalian dibawa aja, maksudnya dibawa, itu pocongnya, Mas Amin tahu, gara-gara apa, bapaknya mau masuk ke sana, si Mas Amin, begitu bapaknya buka pintu lagi, Mas Amin itu mendekat ke arah pintu, ngelihat ke Pak Man, Pak Man itu udah putar becaknya, pocong tadi naik di becaknya Pak Man, Pak Man pun pergi ke sana, Pak, pocongnya ikut Pak Man, iya mau dibuang sama Pak Man, udah hanya sebatas itu, bapaknya ibunya itu menolak, membicarakan itu lagi, udah gak usah, nanti kamu takut, udah yuk tidur, 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 kata bapaknya, akhirnya Mas Amin, bapaknya ibunya pun istirahat semuanya, ceritanya hanya segitu, dan Wak Mah memang sembuh, setelah itu ya, seminggu kemudian, siang-siang itu main ke sana, itu Wak Mah itu udah normal, seperti biasa lagi beginiin beras gitu ya, usrak, 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 seperti aktivitas orang-orang, kampung lainnya, itu aja terima kasih, Mas Amin atas ceritanya, mohon maaf, kalau ada yang terewat-terewat, ada yang kurang segala macam, mohon dimaafkan, kawan-kawan di rumah, kawan-kawan yang berbaik hati, terima kasih, atas support dan dukungannya, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support, dalam bentuk supertanks kelapa koror, terima kasih banyak semuanya, semoga semua kebaikan-kebaikan itu, nanti dikembalikan lagi, ke kawan-kawan semua, menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya, doa terbaik dari kami, untuk kawan-kawan semuanya, semoga selalu diberi kemudahan, dalam hal apapun, termasuk kemudahan, dalam hal riski, yang sakit, segera diberi kesembuhan, yang sehat, tetap dijaga kesehatannya, sampai jumpa di episode selanjutnya, lapak horor, doa terbaik juga dari kami, untuk saudara-saudara kita, di palestina sana, semoga mereka, bisa, mendapatkan sesuatu yang terbaik, dan, mendapatkan kemenangan, itu aja, mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan kebebasan, itu aja, sekali lagi, terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya, sampai jumpa di episode selanjutnya, lapak horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!